Oke guys, ini dia konten rebuild yang kalian tunggu-tunggu deh Yaitu buat nge-rebuild Manchester United Karena mungkin sesuai janji juga, MU adalah pilihan kedua paling baik kan setelah Real Madrid Real Madrid udah kita rebuild kemarin-kemarin Jadi sekarang giliran Manchester United Mungkin next, akan gue rebuild Barcelona karena itu pilihan ketiga paling banyak Ditunggu aja Tapi ini dia, MU deh Pasti tujuannya semua konten creator yang bikin karya buat MU Atau yang bikin konten rebuild MU Tujuannya pasti sabah Yaitu bawa MU Tsunami Trophy Dan juga bawa mereka juara UCL lagi But here we go Langsung kita mulai se-rebuild MU dengan menggunakan Taksi Botak Eric Ten Hag Let's go Mungkin kalau trading plan gue, ini aja ya Gue coba, oh harus wajib nyala ya Shit Yaudah, always full ya Gue kira bisa dimatiin Tapi, mungkin kalau buat musim pertama Gue bakal coba dulu Matiin transfer Jadi kita baru bisa transfernya di winter transfer Jadi, sesuaiin sama real life dulu aja deh Lebih biasa, mungkin kalau buat U-turnamen Kayaknya gue gak pake dulu Tapi, ya mungkin simulation gameplay Gue pake klasik Training plan always full Training drills gue matiin Development rate senior Mungkin sengaja Gue pengen nyoba pake fast Perbedaannya apa gitu Kalau bisa kita pake fast Sama pas di-rebuild Real Madrid sebelumnya Wait, gue baru sadar Kalau bisa disabled Berarti disabled semua transfer di career mode Jangan-jangan Berarti, ini aja Disabled first window Terus only transfer Only loan Ini opsi cuman segitu ya Sampai transfer M bar gue Yaudah, first window gue matiin Tapi nanti di winter transfer Kita baru bisa beli pemain Dan ininya sisanya Mungkin gue on aja Ya, oke Generalnya mungkin Board expectation No sacking Karena MU Gampang kepecat Kalau misalnya gue rebuild Kalau gak saya European competition MU udah main di Europa League Ya betul Di pot 4 Yang gue gak tau Bakal lawan siapa aja nanti Finential takeover gak usah Kita pake pawn sterling Let's go Langsung kita mulai saja rebuildnya Gak sabar gue buat rebuild MU Oke, mungkin gue nanti langsung set up dulu Kayak taktiknya Staff management Development plan Tapi kita lihat dulu buat squadnya MU main pake Left pit sama right mid deh Tapi kalau bisa gue Ubah taktik harusnya bisa sih Ya, soalnya mereka pake 4, 2, 3, 1 White disini Kalau buat di kondisi squad ya CDM mereka Gue gak bisa maksain Ericsson CDM gak? Kayaknya gak bisa sih Mason Mount disini juga CM Ya, agak numpuk juga sih Kalau buat Posisi CM Padahal kita gak pake CM loh Pake CDM Kayak kasih mirror sama Mayu disini Diduetin Bahkan ada Ugarte juga Hampir lupa gue Terus winger Paling amat sama Gak Sama Antony doang Shit Si El Gassing Kalau CM pasti cadangannya Mason Mount sih Dan Ericsson pasti jadi CDM ZergZ pasti Hoilun Belakang Delic Maguire Malin Delof Sama Lenny Yoro juga disini Kayaknya kalau link belakang Kayaknya gak usah Terlalu difokusin sih Oke, gue coba ikutan Touramen Pramusim nih ya Buat apa Duit juga Dan disini Gue pengen ngetes Quicksim Kalau bisa Quicksim masih rusak Kayaknya gue nanti Sepanjang Sepanjang rebuild ini Gue pake SIM kalender aja deh Daripada pake Quicksim gini ya Terus kita lihat dulu Quicksimnya rusak atau enggak Sejauh ini sih enggak Ya karena mungkin lawannya Tim yang lebih lemah dari MU Rushford sini dapet 2 gol Oke Gue coba next match Sim match lagi Sampai kalah gue Sisanya ada pertandingan Lawan Inter Milan Kita oke Kalau bisa lawan Inter Milan Quicksim kalah Berarti yaudahlah Emang wajib mainin SIM kalender Tapi sih gue bakal ubah dulu Tadi mainin Hoilun mungkin Terus mainin Ugar T Dan juga sekarang mainin Haji Maguire Amat ganti sama Garnacho dulu Oke Sip Langsung kita coba Quicksim Hasilnya Ya kalah Tapi Kalahnya cuma tipis doang Tapi emang agak nyebelin juga sih Kadang lama-lama Kalau bisa di Quicksim Kalah terus gitu kadang Oke sejauh ini Mungkin Quicksim aman Tapi nanti gue coba pas Mungkin musim berikutnya Kalau main pertanding UCL gitu Atau mau coba lawan Fulham nih ya Lawan Fulham Harusnya kita menang Kalah imbang Ini baru gak lucu nih Ya kali imbang gitu kan Ini kenapa ya menang Balon Diornya Haaland lagi deh Bentar Bukan Vinny Bukan Bellingham gitu Tapi Haaland gitu Wajib menang Balon Dior 2024 Menurut EA Sports Kalau paling realistis ya Mungkin MU beli Franky De Jong Karena apalagi Franky De Jong Di Barcelona Kayak gak bakal kepake buat kedepannya Apalagi kontrak mau abis Kontrak paling mahal Jadi Sulit kayak buat dia perpanjang Mungkin 64 juta disini Kayaknya 70 jutaan Dope Jangan mahal-mahal Sebenernya 64 Kayaknya 64,5 Udah pasti dapet sih Tadi Gue liat 60 jutaan Harus bisa There you go Bargain banget Dari market value 70 jutaan Kita bisa nawarin Ampun 4,5 juta Kalau buat urusan kontrak Mungkin gue delegit aja deh Dan ini dia Kita resmi buat data game Franky De Jong Karena Krisis banget buat CDM Apalagi ya Kita cuma pake Ugar tema KC Biro Jadi Gue gak tau ya Kalau bisa Franky De Jong Bisa diubah CDM atau enggak Apalagi gue butuh banget Mungkin gelandangnya bisa main di Holding Jadi Welcome to the club business Buat Franky De Jong sekali lagi Harganya 64,5 juta Tinggal ngejual Mungkin winger Andalan EMU El Gassing Tadi tau sama klub Arab Realistis juga Kalau udah Susah kepake juga mungkin Dan tinggal cari winger baru aja Tapi buat sementara disini Franky De Jong akan menjadi Sendingan terbaru kita Welcome to the club My man Tapi gue gak tau Buat sisa budgetnya berapa Tapi ini deh Franky De Jong Dari FC Barcelona 64,5 juta pound sterling El Gassing Akhirnya resmi kejual juga deh WC El Gassing Pindah ke Al Hilal tadi Ke klub Arab Jadi gue tak disana Soalnya dia udah susah naik overall juga sih Dan udah stuck kayaknya Buat overallnya Jadi good lah Oke ini dia Untuk pengganti Antoni Kita langsung beli saja Takefusa Kubo Dari Real Sociedad Gue gak tau harganya berapa Tapi Welcome Tadi kalau usah 47 ya 47,5 juta Tadi sempet ditolak dulu Terus gue negosiasi ulang Dapetnya harga segitu Dan gue dapet A Not bad Kata siapa gue gak bisa negosiasi Oke jadi tadi udah Ini ya Deal Dari Deadline Day Buat Takefusa Kubo Dan itu akan menjadi Sendingan terakhir Ya jadi gue cuman beli Franky De Jong Sama Takefusa Kubo doang Langsung beli 2 amunisi Dari La Liga gitu kan Antoni langsung gue jual Ke Al Hilal Daniel Gur Tadi gue Loon Sama Whitley gue Loon Tadi kayak Siapa Harry Amas Kayaknya Harus Nunggu beberapa Jam ke depan sih Harusnya Loonnya udah setuju dia Ini craniumnya lumayan bagus sih Buat Harry Amas ya Lifeback mudanya Manchester United Itu potensial tinggi Ya gue Loon dulu Kalahnya Spor Gue sekolahin Dan tinggal gue kembangin gitu Good lah Dan ini buat Squadnya MU nih Udah rata-rata Bayangkan 8-3 plus semua sih Gue gak tau kenapa Kubo disini capek ya Tapi Hoilun Malah overall Lebih tinggi dari Si Zirk Z Gue gak tau kenapa Maino masih Stuckneck overall Tapi gue gak tau ini Frankie Dion bakal berjalanan Baik atau enggak ya Gue pasen di CDM Soalnya disini masih Tanda seru Dan duetin sama Ugarte Mungkin kayaknya next season Gue bakal coba Ya jual Kasemiro gitu Kalau misalnya Onana udah Susana naik overall Dan udah gak berkembang Kayaknya gue bakal coba cari Keeper baru Luke Shaw Kayaknya juga sama Gue bakal coba jual Centerback udah aman Backhand udah aman Rushford mungkin Gue gak tau ya Rushford masih bisa naik overall Atau enggak Tapi Garnacho harus disini Yang jadi pemain starting So kita langsung skipnya Ke akhir musim pertama ini Oh oke At least MU disini lolos Buat main di WU Chelsea Tapi ini emang sengit banget Buat musim pertama Di Premier League Arsenal bisa juara Spurs kedua City ketiga Dan kita keempat Aston Villa juga beda 5 poin sama kita Liverpool ke enam Chelsea kemana nih Terus bilan doang Oke gue kira Degradasi atau apa Tapi seperti prediksi juga Ipswich pekal degradasi Oke Disini FAO Competition kita juara disini Nice Dan Oh oke FA Cup juga kita juara Nice Ya sejauh ini berarti Kita udah menangin Dua piala ya Gue gak tau buat Europa League apa kabar Dan ini buat Super Cup Juara Real Madrid Oke Inter Milan Atau Lombardia disini Juara UCL Hey hey Let's go Finalnya disini Lawan Spurs Buat Europa League ya Nice Berarti tiga piala Dalam satu musim nih Dan Vitoria Yang juara Conference League Oke Jadi not bad sih Buat Manchester United Gue penasaran sama squadnya Udah ada yang berkembangan Baik atau enggak Sayangnya kita Lupa buat ngepromote Pemain Youth Academy kita sih Jadi Ya gak aku urus Tapi kayak Mount Masih naik overall Gue gak tau kenapa Laini Euro Masih naik overall Tapi gue harap sih Season depan masih bisa naik Karena masih kepake Dan Dalot masih naik Kubo juga bahkan masih naik Franky Dion bahkan jadi CDM ya Dari posisi CM Masih bisa naik overall Seperti Pake ini Kalau dilihat dari statsnya disini Kayak Onana Oke Masih bisa naik overall Oh Bruno menjadi top score utama sih Karena MU bingung juga sih Kayak striker utama aja Sampai Mandul gitu kan Tapi bahkan kayak Bruno Masih tetap jadi top score utama Rashford cuman main 22 kali Delick main Oh Delick main 58 kali Dan nyetak 3 gol Dan top assist seperti biasa Bruno Garnacho Dan ada Luke Shaw loh Diluar dugaan gue Padahal Luke Shaw Gak tau bakal kepake atau enggak Waktu season depan Sebenernya ini sih Buat left wing Gue masih ada Sancho Dan Sancho bakal pulang kan Jadi kayak Rashford Bakal langsung gue coba jual Bahkan kayak Franky Dion disini Dia udah main Hampir seluruh pertandingan Premier League loh Pas baru masuk dia Ya Europa League 8 pertandingan Ya Berarti Semua pertandingan yang main loh Hebat Yuk langsung kita mulai Season kedua nih Bakal langsung main di UCL Dan harusnya kita bisa perjuangan Buat juara Premier League juga sih Oke disini kita dapet budget 127 juta Buat yang kita abisin Di season kedua Gue gak tau bakal cukup Betang gue Tapi gue harus Coba jual-jual pemain dulu sih Jadi oke Langsung kita liat ya Buat rekapan transfer nih Oke disini main you Mungkin gue Pinjemin dulu aja Gue loan glitch Karena Gak tau dia struggling banget Di musim pertama Jadi susah wat naik overall Tapi gue harap Masih bisa kepake wat Kedepannya Jadi gue loan glitch Nanti bakal pulang mungkin Abis bursa transfer ini Beres Jadi gue gak kesana Gue pinjemin dulu ke Lombardia Dan disini Haji Maguire Resmi gue jual Karena gue pengen coba cari Centerback yang Lebih agak mudaan gitu kan Dan disini Maguire gue resmi jual Ke Barcelona 11,6 juta Dan nih dia Tyrol mahasiswa Lalu gue jual ke AS Roma Mungkin gue bakal Coba beli Lifeback baru deh Langsung Lockshaw bakal jadi cadangan disini Dan disini Buat Marcus Rashford Resmi gue jual Tadi gue jualnya Lupa kemana Oke Leverkusen Nih ada beritanya disini Kita liat kopennya Here we go Welcome aboard Is it really the best way to sign that person No inspiration Betul sih No inspiration Ngapain nge-sign Rashford ya Leverkusen Dan fix Casemiro disini Langsung meninggalkan Manchester United Ya udah Susana ke overall Udah ngedrop overall juga Dan bahkan Udah ada Frankie Dion Sama Ugarte yang berkembang Jadi gue taksar Buat Casemiro yang gue jual Ke Newcastle Jadi ke Newcastle Bukan ke Benvica Ya udah lah Oke Jadi dia buat pengganti Casemiro Kita bisa bilang Season kedua Agak segi cuci gudang sih Jadi disini Welcome to the club Buat Adam Wharton Yang kita beli tadi dari Crystal Palace Harganya mungkin Lumayan murah sih Apanya kualitasnya Gak oke kan Buat gantiin Casemiro Juga lumayan terjamin Karena potensial lumayan tinggi Buat Adam Wharton disini Jadi welcome to the club Buat CDM Asal Inggris kita Yang baru dibeli dari Crystal Palace Besar 30 juta doang Mungkin masih ada Satu atau dua pemain lagi Yang akan gue coba beli Di season kedua ini Karena Ya buat Ngisi kedalaman squad juga So Ini dia Kita langsung desain Jorel Hato Bentar Gue tadi baru Sadar Jorel Hato Kenapa jadi Leftback deh Apa emang di IX Plane ini Leftback ya Nanti gue bakal coba Buat jadi centerback lagi Soalnya jadi centerback Harusnya Ya overall Lebih tinggi sih Oke Jadi ini dia Untuk transfer terakhir Kita di musim kedua Gue gak tau masih ada Budget lagi atau enggak Tapi Tadi sempet gagal Gue datengin Theo Hernandez Harganya cuma 60 juta doang Tapi gara-gara Apa ya Si Email negosiasi Kelewat Gak tau nge-bug deh Kadang Jadi sekolah tiba-tiba Kelewat Gagal gue dapetin Theo Hernandez Secara harga murah Akhirnya dia perpanjang kontrak Tapi akhirnya gue beli Buat Theo Hernandez ini 103,5 juta Dari AC Milan Atau Milano Jadi welcome to the club Apalagi ya Leftback cuman ada Show doang Malah sih udah kita jual kan Jadi Ya worth it lah semoganya Dan akan memperkuat Lini belakang kita Menjadi lebih OP sih Oke DMP deadline day Kita disini Dan Kalau buat pemain yang Pindah Tadi kayaknya banyak banget deh Kalau buat pemain yang kita beli Cuman ada 3 biji Yang pertama tadi kita jual Harry Beguire Ini ngurutnya dari tanggal ya Kemudian Tyrell Malaysia Hugill gue jual juga Karena Striker udah empuk banget Marcus Rashford juga gue jual Kayaknya rekor penjualan juga 40 juta Chris Bennett gue jual ke Al-Faiha Dan kemudian Casimiro gue jual ke Newcastle Jorel Hato kita beli disini Ada Adam Wharton Radek Vitek juga gue jual Theo Hernandez Yang kita beli Ini kenapa UI lambat banget deh Bobby Mano gue loan Collier gue loan Pratt gue loan Dan sisa gue loan Oh iya Kau Bi Mano kayaknya abis Bulan Agustus Langsung gue pulangin Oh iya Gue hampir lupa Buat kasih liat Squadnya ke kalian Jadi ini buat gambaran Squadnya Udah lumayan OP sih Oilun sama Kubo Seperti biasa Kemudian Ferrandez Jadi CAM kita Fanky Dio masih bisa naik Overall gue harap Bugartya 85 Lisandro 85 Ya kawadli ini belakang Harusnya udah seimbang sih Dan ini kenapa Bayin dirinya masuk Bentar Gue ubah dulu ini Dan juga harusnya Kalau buat UCL Mana nih Harusnya udah di drawing Lawan Feyenoord Apoel Kemudian lawan Lyon Lawan Lombardia Atau Inter Milan Clevercusen Rangers Dan di bulan Januar Ada dua match Lawan Marseille Dan Bilbao Ini padahal Rival kita di Europa League sih Oke kita bakal Langsung lanjut Dari ke depan Gue gak bakal beli pemain lagi Kayak di winter juga Tergantung Onana sih Tergantung Onana Wey Tadi gue baru liat Lisandro Martinez disini Menang Ballon Diornya Karena mereka Juara UCL kan Musim sebelumnya Jadi masih masuk akal Kalau juara UCL Terjamin pemain masuk Ballon Dior Atau menang Ballon Dior Oke Oke ini buat hasil Dari Champions League Ini buat yang Babak Liga Milan yang berhasil Peringat pertama Dan kemudian MU kedua 19 poin Sorry 3-3 nya dari PSG MU dan Milano Disini Terus kemudian Dan posisi 9 Sampai berapa Gue lupa ya Harus lot playoff Pokoknya Madrid Spurs Atletico Rangers Slot playoff Ini buat hasil playoff nya Arsenal lolos Celtic lolos Leverkusen lolos Ups Ini mah Europa League Kebiasaan menu FC24 Ini buat playoff lainnya Dan kemudian Madrid lolos Lawan Braga Ralf 16 Kita ketemu sama Olympiacos Ralf 16 Disini kita ketemu sama Olympiacos Dan ini buat lawan lainnya Udah pada main sih Madrid Lawan Munchen Barcelona Leverkusen Juventus City Yuk Langsung kita mulai buat lawan Olympiacos Ya buat yang kalian gak tau Olympiacos Ada di FC 25 ya Di FC 24 gak ada Ini buat pemain-mainnya Kayak menarik sih Buat rebuild Olympiacos Sang juara Conference League Di musim sebelumnya Di real life Gue coba dulu Mainin quick sim ya Dengan line up seadanya Ugarte 87 Hah Kok Lissandro Martinez Drop overall deh Apa karena Drop terus Buat formnya Tapi Hoilun golin Hoilun golin Franky Diong golin Dan Garnacho golin 24 Gue harap sih Franky Diong gak dapet akumulasi Langsung liat buat second leg ini Langsung kita mulai disini Buat lawan Olympiacos Second legnya Line up pasti sama kan Ya betul Mereka punya Reds Itu Redsos Gue lupa Lupa main dimana Tapi sempet terkenal juga Pirola nya juga Salir di tanah Ya ada beberapa main Bagusnya sih Buat Si Olympiacos Bahkan ada Sergi Olivera nya FC Porto Sama Galatasarai Bina kesini Dan oke Kita langsung mulai Saya match day disini Ugarte absent Mungkin gue bakal mainin Main new aja disini Ya gue agak sedikit Buat rotasi aja deh Amat main Dan juga mungkin Jadon Sancho Kita mainin disini Yuk Langsung kita mulai Quick sim Dan langsung kita liat Hasilnya Satu sama doang Buat di second legnya Berarti kita los Buat main di quarter final nih Gue gak tau ya Buat quarter final Kalau lawan yang susah Kalau bisa gue mainin Ya gue takutnya Kita coba dulu Quick sim Kalau bisa quick sim kalah Yaudah Kita lanjut main sim kalender Oh ada karabokap Langsung lawan Bayer Munchen Kita buat quarter final nih Oke gue bakal coba Quick sim dulu sih Kalau bisa gak berjalan dengan baik Kita langsung lanjut Sim kalender Ini lanet mereka Mereka punya beberapa main baru Kayak Robertson Dan kemudian Oh di bangku cadangan ada Kerem Yildiz Ito Kemudian Dan Sanchit Oh Ito memang main asli kan Yuk langsung kita mulai sih Match day disini Untuk ketemu sama Bayer Munchen Line up sih Ya pake full timnya deh Yuk langsung kita liat Oh Oke Kalau quick sim Gak bekerja dengan baik disini Kita langsung coba Lewat sim kalender Harusnya kalau lewat sim kalender Jalan sih Oke kita coba nih Lewat sim kalender Harusnya berjalanan mulu sih Kayak rebuild Real Madrid Juga kayak gitu tuh Burnley Dua sama Oke Ternyata situasinya Malah makin buruk disini Kubo dapet main of the match Dan Hei Tunggu kita lolos Kalau lewat sim kalender Agak lucu juga sih Menang 3-0 Lucu Oke Kalau bisa di quick sim Lewat pertandingan Ini buat line up ya nih Taremi masih pake Pemain asli semua Kayaknya Oh mereka pada Pickford Ada Diego Jota dong Dan ini Inter Milan Adalah sang juara UCL Musim sebelumnya Dan ini masih lag pertama Tapi kalau bisa lag Lag pertama kalah Yaudah lah Nanti Kita langsung balik lagi Teori sim kalender Dengan satu sama doang Oke Tidak berjandaan mulus Sim kalender Semoga Memberkati kita Buat second legnya Oke Gue bakal coba Quick sim lagi ya Ini buat second legnya nih ya Line up mereka Masih sama kan Oh ada Romella Via Virgil van Dijk Dimainin disini Dibeli sama mereka Mereka baru Pemain Liverpool Ternyata Sama Pickford Mungkin gak hitung juga lah Meskipun Everton Tapi Sedaerah Liverpool Hey Lolos kita ke final disini Nice Gue udah ditake Dan Oh for God Sick Dalot gak bisa main At least masih punya Mas Rawi kita Dan Lissandro Golin Oke Langsung kita lihat nih Final launchnya apa Bau-baunya sih AC Milan Tapi gue baru sadar ya Kalau disini Kayak scroll newsfeed Jadi kayak nge-scroll Twitter gitu Dan Tadi gue liat ada Garnacho Nah ini Garnacho menang Clare of the Season We are number one Deserve So proud Ya Gue ada komenan toxic tuh bandnya Tapi kita bakal langsung ketemu Sama Milano FC Atau bisa dibilang AC Milan AC Milan KW Yang jenisnya jelek banget Asli Tapi ini dia Mereka menang lawan Siapa? Leverkusen berarti ya Ini kenapa UI lambat banget Asli Ngelek banget Parah Sporting ngejuara Europa League Oke Panathinaikos ngejuara Conference League Ini buat World Cup Kita gak terlalu peduli Dan Liga Eh tsunami trophy kita Liga juara Dan Go Kompetition juga kita juara Oh fuck FA Cup kita gak lolos jauh disini Lolos Ya kalah dimana kita? Kalah sama Ya ampun Kalahnya sama Luton Anjir Ronde 3 Dan At least Carable Cup juara ya Bisa dibilang Ada OTW Treble kita Dan Super Cup juga juara Oh tsunami trophy Hampir 6 piala Tapi FA Cup Sialan emang Kita liat dulu buat Squadnya ya Kalau buat squad Tadi Kayak Delix sama Lisandro Gak tau kenapa Naik turun overall gitu Oh Bruno udah 90 Kubu udah Ya ini udah mantep banget On Anah aja bahkan Masih bisa naik 87 sekarang Adam Wartan Masih bisa naik Kemudian Amat Masih bisa naik Erickson udah drop Mainung juga masih naik Oke Jadi Squader complete banget Buat emu disini Kalau kita liat dulu Buat statistik pemain-main kita Kayak asis Goal Dan lain-lainnya Goal terbaik oleh Garnacho Pantesan sih Pusat 31 goal Di Premier League Top scorer Jadi bener pengganti Ronaldo sih Kemudian Hoylun Gak tau kenapa Jadi false nine Bruno juga Kubu juga lumayan disini Kemudian Frankie Dion 8 asisnya Di luar dugaan Main jadi chat Dan malah bekerja dan baik Itu sama Frankie Dion Nice Dan kita liat dulu Buat asisnya Asisnya Garnacho juga Gila kontribusi goalnya Mantep banget Asli Oh Yuk Langsung kita mulai sih Buat lawan Bukan Inter AC Milan disini Ini buat line-upnya Cukweze Ada Reinders Pavlovik Morata Ake Mereka beli Ake Dan sisanya pemain asli semua Gue gak nyangka itu isinya Masih pake pemain asli semua Buat AC Milan Dan kita bakal langsung terjun sih Ke pertandingannya Gue mungkin skip match intro aja ya Gue kemarin cuman pengen kasih liat Match intro kayak apa Tapi Ya karena ini Takut udah kelamaan juga durasinya Yuk Langsung kita mulai sih Mazerowi Main Jadi kita gak bisa bawa dalot ya Dalot baru 85 loh Oke Gue bawa mainnya aja disini So Let's go Langsung kita mulai play match Oke Jadi si Match intro gue skip aja ya Jadi gue diemin aja disitu Gak usah gue klik Tombol X Ini jersey AC9 Asli Aneh banget Oke Gue masih pake difficulty world class Karena sengaja gue masih pengen ngebiasain gameplay Agak susah juga sih Adaptasi dari FC24 ke 25 gitu Agak susah buat terbiasanya Oke let's go Langsung kita mulai sih Karena buat ngejar waktu juga Go 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 Oke Teo Hernandez yang kita beli dari AC9 Ternyata mereka masih punya Backup juga sih Buat pengganti Teo Hernandez gitu Gak nyangka gue Oke Fofana Travelleau Oh kita formasi Oh mereka ada Geo Keres Oke Cukweze Sambil Cukweze Masih Masih Cukweze Di crossing ternyata Oh mau nyari Geo Keres Tapi malah dapet siapa itu Gak tau gue It's Gak arti Let's go Garnacho Garnacho terlalu Lebar banget Oke Biasanya ada Bruno Garnacho Sudah langsung Wah Masih ke save So manyon Good save Oke Bruno Ada Teo Hernandez Lawan Klub mantannya Gue disini Oke Oke go 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 Ayo Oh Kepotong Mecukweze Masih dari Garnacho Kuat juga nih Garnacho Gak nyangka gue Oke Yes Rasmus Lansung kita Bobol disini AC9 Itu terbuka banget Tadi Gak jelas Tapi asli Kemarin gue coba Pake board Kelas mainnya Agak ribet Loh Apa karena Gue si Itunya Tactical Ya Si CPU Tapi Gak juga sih Gak terlalu Ngaruh Menurut gue Dan Pagak gue Mainnya Slider Simulation Gampang juga Tadi Hoilun Rasmus Soylen 9 Pertandingan Dari Mas Sorry 9 Goal Dari 15 Pertandingan GG Juga sih Oke Ini udah Start yang bagus Dari MU sih Tapi AC9 Masih Berusaha Oh Oke Hampir Bisa masuk Dari Cukweze Wow Anda Dari Biarin Mereka Ngepress Kita Pancing Crossing Gak susah Susah Terlalu pendek Oh Manual Ugarte Bagus Bayang ya Uruguay Maksudnya Harusnya GG banget ya Kalau Ugarte Duetin Sama Valverde Gitu Hoilun Lagi Loh Oh Gila Hoilun Lagi 2-0 Striker OP Emang Halan KW Bener Halan KW Rasanya Overall Udah berapa 87 Udah OP Asli Dilihat Dari Stats Emang Jarang ngegolein Atau gimana Tapi Ini Gacor banget Asli Ganya Enggak Lebih gacor Mas Sama Garnacho Tapi Well Hoilun Terlalu GG Disini 2 goal Langsung Dari dia Pinter banget Buat buka Celah Oke Cari Ke Kubo Tapi Belumnya Oi Kartu Merah Asli Sit Kartu Merah Please Kartu Merah Yang Ini Percobaan Pembunuhan Kartu Kuning Doang Lagi Mas Percobaan Pembunuhan Kartu Merah Giran Gue Yang Kaya Gitu Kartu Kartu Merah Asli Dikibulin Wasit Terus Oh Tabrak Anjir As Frankie Dionghi Gila Gigi Ganda Di Barcelona Bisa Ngeflop Disini Malah Jadi OP Oke Oke Oh Kubo Mau Melakuin Heading Messi Tapi gagal Oke Cuk WZ Disini Yang Bikin Cobra Kabrik MU Oke Lepas Bulanya Teo Fernandes Kalem Dulu Teo Tamin Anda Sudah Abis Bruno Fernandes Eits Ayo No No Masa Dibray Mokonate Kofana Ojo Keris Stryker OP Oke Onana Terlalu Jago Disini Eh Masih Corner Gukira Abis Lopi Oh Oh Bong Joy Oh Kejabret Itu siapa Franky Dion Pertanian luar biasa Franky Dion Nggak Ngeflop Loh Gila Kita beli di Winter Transfer Harganya Murah Lagi Gue pengen Masukin Sancho Nanti Di Second Half Garnacho Ternyata Terlalu Kurang Fluid Apa Karena Kemarking Terus Jadi Makanya Perlu Gue Ganti Sebenarnya Tadi Lumayan Dia Bisa Ngobrak Ngabrik Calabria Di Versa Wow Love Tushik It's Wow D-League Mantap Ya Ini Reuni Ajax Eric Tenhag Cuy Makanya Kita Punya Franky Dion Mazra Wih Deyong Onana Lagi Lagi Cuy On the big Nya Ilang Wow Gila Itu Kalau bisa Gak ada Back Bakal Jadi Wonder Goal Bakal Jadi Screamer Luar Biasa Dari Hoilun Hat Trick Ups Nice Oke Let's go Garnacho Kebuka banget Oh Masih Kalah Bria Ups Bruno Di sini Kita Pancing Dulu Gak ada Kubo Di wing Good Pancing Lagi Gak ada Yang mau Support Oh Iya Hoilun Sendiri Soalnya Loon Eh Loon Gila Mayone Jadi OP Di second Move Gagal Hat-trick Lagi 5 Shots Jover Oh Leo Masih Punya Pace Kelewat Pak Bolanya Mau Dibawa Pulang Gila Oke Hoilun Terlalu OP Asli Tapi Mainannya Ikut OP Oke Gue ganti Pemain dulu Ya Kenapa Jadi Beda Menu Tadi Oh Lo udah Gampang Capek Di sini Kenapa Main Enak Amat Terus Adam Wharton Adam Wharton Gantiin Siapa Di sini Ugarte Ugar Harte 88 38 3 dulu aja Siapa Masuk ke Extra Time Dibobol Lama AI Minutes 92 Kali Kita Lihat aja Ini Gak Mungkin Oh Shit Yey Let's Go Oke Pancing dulu Mus 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 Masih Keblok juga Sama Ben Asher Itu Hey Adam Wharton Sancho Dan Yoro Masuk Yoro Juga udah Real face Delic Gak tau kenapa Gampang capek Apa Karena Gue Mainnya Ball Playing Defender Role Buat Dia Kebalik Harusnya Lissandro yang Gitu Oh Kobol lagi Ayo Dia berasa Ngobrak Ngabrik Lagi Oh Masih ada Miguel Oh Oke Dia udah Gak bisa lari Masrawi Oke Nice lah Ini Yoro Gak nyangka juga Fuck Jadi Puji Malah Dapet lagi Oh Shit Oh Nana Lagi Oh Nana Jadi Kurtoa Oh Nice Adam Wharton Oh Lo mau kemana Ini Biarin Miguel Offside Chance udah Bagus Biarin Mereka Maksa Tackle Masa Ya Dua kali Rebuild Berturut-turut Kita menang 2-0 Tapi Ini Kita Perlawanannya Gila sih Kerasa Juga Eh Cuy Yes Let's go Adam Wharton Eh Kenapa Dikasih Kesitu Gue Ngorong Ngoprak Kemana Oke Udah Abis Yes Let's go Gila Gila Kenapa Krautnya Gak semeriah Biasanya Lalu Sepi Ini Tapi Gigi United Rasmus Hoilun Harusnya Tadi Bisa Bat Goal Cuman Mayu Monyone Juga Ikut OP Lain Hoilun Ya Gue Juga Harus Ikut OP Lah Katanya Tapi Kita Masih Bisa Menang Disini Gila Seru Asli Milannya Ikut Nyerang Terus Onana Juga Ternyata Onana Juga Jago Banget Disini Awalnya Gue Kepikiran Misalnya Di season Kedua Aduh Kalo Misalnya Onana Gak Bakal Naik Overall Gua Bakal Beli Keeper Portugal Si Diogo Costa Dari Porto Ternyata Onana Nyerang OP Di season Kedua Tapi Sejanya Kita Gagal Juara FA Cup Mungkin Dimain Bayindir Buat FA Cup Lawan Luton Kalo 2-0 Itu Malu 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 Dan UCL Langsung Diangkat Bruno Fernand Dan Kalian Bisa Enjoy Buat Trophy Celebration Atau Mungkin Gue Kasih Lihat Mungkin Cutscene Berbeda Yaitu Yang Pas Paradis Tapi Buat Sekarang Enjo Dengan Konten Rebuild Seperti Ini Lagi Di FC25 Jangan lupa Juga Buat Like Subscribe Dan Bukin Share Dengan Kalian Next Kita Bakal Coba Rebuild Barcelona Jadi Tunggu Buat Sekarang See you Next Video Enjoy So See you Next Video Jadi Enjoy Buat Ini Provis Celebration Para Debis And Take Care Goodbye Bukin Terima kasih telah menonton!